Halo guys, kembali lagi di channel DROOM dan selamat datang di Plot House. Rumah adalah tempat paling nyaman bagi kebanyakan manusia di muka bumi ini. Terutama karena keberadaan pulau kapuk di dalamnya. Namun bagaimana jika rumah yang kita tinggali menyembunyikan sebuah rahasia mengerikan yang secara perlahan dapat melahap keluarga kita? Inilah yang menjadi tema utama dalam game house. Sebuah game piksel horor dengan atmosfer unik dan elemen fourth wall yang digarap oleh dan dirilis pada tanggal 30 Oktober 2020 untuk platform PC. Secara keseluruhan, game ini menempatkan kita pada sudut pandang seorang anak perempuan bernama Tabby. Tapi bukan versi ini, versi pikselnya. Yang baru saja pindah ke rumah baru bersama keluarganya, ibu, ayah, dan kakak perempuannya, Melody, ditambah dengan sayakor kucing peliharaan. Sejak pindah rumah, Tabby selalu terbangun di hari yang sama, dengan keadaan sekitar yang sama, aktivitas yang sama, kejadian yang sama, dan semuanya serba sama. Seolah-olah ia sedang terjebak dalam sebuah loop tanpa ujung. Tabby juga selalu menulis apa yang ia alami sebelumnya di buku harian miliknya, dan itu adalah salah satu petunjuk mengenai kisah yang berusaha disampaikan dalam game ini. Dari segi gameplay, kita sebagai Tabby dibebaskan untuk melakukan apapun yang kita inginkan, memberi minum kucing atau malah membunuhnya, membunuh keluarga sendiri, menghancurkan piano, bunuh diri, dan lain sebagainya. Namun, setiap tindakan yang kita lakukan, memiliki konsekuensinya tersendiri, dan akan berpengaruh pada ending dalam game house, yang totalnya ada 6. Apapun yang kita lakukan, game ini akan diakhiri, dengan Tabby terbangun di kamar, dan siap menjalani hari yang membosankan itu. Meskipun grafinya piksel, game ini akan menampilkan visual yang berdarah-darah. Jadi hati-hati bagi kalian yang takut akan darah, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebagai awalan, kita akan membahas pengulangan hari yang dialami oleh Tabby terlebih dahulu. Tabby terbangun di pagi hari, dan ibunya terlihat sedang sibuk memasang papan kayu di pintu kamar. Sudah jelas ada yang disembunyikan di balik sana. Dan seusai melakukan itu, ibu Tabby pergi menyiapkan makan di dapur. Melody, kakak perempuan Tabby, tampak seperti orang yang telah kehilangan semangat hidup. Aku membenci rumah ini. Aku membenci tembok ini. Aku membenci kapak itu. Bauling? Aku membenci bauling itu. Oleh karena itu, untuk menghibur dirinya, biasanya ia bermain piano. Lagunya terdengar cukup familiar ya. Sedangkan Tabby sendiri, modern mandir melakukan apapun yang ia inginkan. Singkat cerita, Tabby berhasil memasuki kamar kedua orang tuanya dengan merusak papan kayu menggunakan sebuah kapak. Dan di dalam sana, terdapat basement yang ditutup dengan rapat. Namun bagaimanapun juga, Tabby berhasil membukanya dengan menjatuhkan bola bauling ke pintu kayu basement tersebut. Saat memasukinya, ia mendapati jasad seorang laki-laki yang dibiarkan begitu saja, ditemani oleh kawanan lalat. Inilah yang berusaha ditutup-tutupi oleh kedua orang tua Tabby. Hingga saat hari sudah gelap, tepatnya pada pukul 5 sore, monster mulai berdatangan dan berusaha membunuh Tabby. Satu-satunya cara untuk mengakhiri hari itu adalah dengan bertahan hidup sampai jam 12 malam. Dimana dengan begitu, ayah Tabby akan pulang sambil menggenggam sebuah pisau. Dan game diakhiri dengan satu dari ke-6 ending yang ada. Apa yang sebenarnya terjadi dibalik semua kejadian aneh ini bisa kita ketahui melalui buku harian Tabby. Dan untuk mengisi buku harian tersebut, kita harus mendapatkan ke-6 ending yang ada dan melakukan berbagai hal lainnya. Seperti masuk ke kamar mandi, bunuh diri, dan lain sebagainya. Untuk itu, disini kita akan melanjutkan pembahasannya ke kisah latar belakang Game House. Sebelum kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan setiap ending yang ada. Tabby pindah ke rumah baru bersama keluarganya dan mulai mengalami kejadian aneh. Dimana, ia terus terbangun di hari yang sama dan harus melewati berbagai hal yang tidak masuk akal. Di gudang, ia sempat bertemu dengan tikus raksasa yang berusaha membunuhnya. Saat hari sudah gelap, monster mulai berdatangan dan berusaha membunuhnya. Dan lebih anehnya lagi, pada pukul 12 malam, ayahnya pulang sambil menggenggam sebuah pisau. Bagaimanapun juga, ia tidak bisa keluar dari loop tanpa batas itu, sehingga ia tidak memiliki pilihan lain selain mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tabby mengambil sebuah kapak di gudang dan menggunakannya untuk menghancurkan papan kayu di pintu kamar kedua orang tuanya. Ia kemudian memasuki basement di sana dan mendapati jasad seorang anak laki-laki yang dibiarkan membusuk begitu saja. Anak laki-laki ini bernama Toby dan ia memiliki hubungan dengan Melody, kakak perempuan Tabby, entah pacar atau teman. Bau busuk jasad Toby menyebar kemana-mana, terutama di dinding-dinding rumah itu, menjelaskan kenapa Melody mengatakan bahwa ia membenci dinding-dinding rumah itu. Sejak kematian Toby, Melody tidak lagi seperti yang dulu. Ia menjadi diam dan tampak seperti orang yang telah kehilangan semangat hidup. Kini satu-satunya hal yang bisa menghiburnya adalah bermain piano. Lebih parahnya lagi, ibu Tabby memilih untuk berpura-pura tidak tahu dan membiarkan Melody begitu saja. Bahkan kita tahu bahwa ibu Tabby lah yang memasang papan kayu di depan pintu kamarnya untuk menyembunyikan jasad Toby. Kalau begitu, siapa yang membunuh Toby? Jawaban dari pertanyaan ini bisa kita ketahui jika kita mengambil ketapel dari tangan Toby dan berbicara pada Melody. Melody akan langsung sadar bahwa ketapel itu adalah milik Toby dan mengatakan bahwa ia tidak akan memaafkan ayahnya atas apa yang telah dilakukannya pada Toby. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Toby mati di tangan ayah Toby. Dan melalui perkataan roh Toby yang bisa kita temui di salah satu ending yang ada, kita tahu bahwa ia dibunuh saat berkunjung ke rumah itu. Jadi dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa Melody mengajak Toby untuk bermain ke rumah barunya. Bermain sebagai teman atau pacar yang sehat ya, bukan yang lain. Tapi sayangnya ayah Melody dibawa pengaruh iblis atau apapun yang mengutuk rumah itu, membunuh Toby dan menyembunyikan jasadnya di basement dan semua itu disaksikan oleh Melody. Fakta bahwa ayah Melody dirasuki oleh iblis yang berdiam di rumah itu bisa dibuktikan dari bagaimana ia pulang pukul 12 malam sambil menggenggam sebuah pisau di tangannya dan berusaha membunuh Toby. Selain itu, hal ini juga bisa dibuktikan dari kesaksian seekor burung unta di luar dapur yang menyatakan bahwa rumah itu memang terkutuk. Ia sudah menyaksikan bagaimana satu persatu keluarga pindah ke rumah itu dan dirasuki oleh sang iblis. Abaikan logika hewan tidak bisa berbicara ya. Ingat, game ini digarap oleh seekor anjing. Nah, lebih ironisnya lagi, ibu Tebi yang telah mengetahui bahwa suaminya membunuh Toby malah ikut membantu menyembunyikan jasa Toby dengan memasang papan kayu di pintu kamarnya. ia tidak peduli dengan perasaan melodi dan bertingkah seolah-olah tidak ada yang terjadi. Enggak kok, ini bau busuk dari dinding kan cuma bau cat. Untuk mendapatkan ending ini, kita harus menjaga melodi agar tetap hidup. Mencegahnya bermain piano agar tidak tertimpa tempat lilin yang menggantung di langit-langit. Mencegahnya memasuki kamar mandi yang merupakan tempat tinggal kuntilana dan mencegahnya bunuh diri dengan cara menghancurkan kursi yang ada di kamarnya. Dengan begitu, Melody akan kembali ke kamar berbaring di kasur dan tenggelam dalam rasa kesedihannya. Untuk menghiburnya, kita harus memberikannya boneka yang dipanggil sebagai Dolly. Dolly adalah boneka milik melodi yang telah diberikan pada Tebi. Namun, kini dengan memberikan kembali boneka itu pada Melody, ia akan merasa nyaman. Setelah itu, kita tinggal tunggu sampai jam 12 malam. Sambil membawa bonekanya, Melody pergi ke ruang keluarga, menaruhnya di lantai dan memainkan iringan lagu dengan menggunakan recorder. Ayah Tebi pulang sambil membawa pisau dan tiba-tiba tersungkur jatuh. lagu yang dimainkan oleh Melody berhasil mengangkat kutukan di rumah itu dan sebagai akibatnya, ayah Tebi mendapat kesadarannya kembali. Melalui buku harian Tebi, kita tahu bahwa lagu yang dimainkan oleh Melody adalah lagu yang biasa dinyanyikan oleh ayahnya untuk menidurkan mereka berdua. Di bagian post credit scene, Dolly si boneka berbicara pada kita, pemain game ini, mengatakan bahwa mungkin kita memang sudah berhasil menamatkan game ini, namun Tebi masih akan tetap terjebak untuk selamanya. Tentunya, hal ini merujuk pada bagaimana setelah ini Tebi akan sekali lagi terbangun di hari yang sama. Dolly akan selalu hadir setiap kali kita berhasil menamatkan game ini dan intinya ia akan terus berusaha untuk menghentikan kita melanjutkan game ini karena menurutnya semua ini akan berakhir sia-sia. Loop tidak akan berhenti. Dolly memang adalah karakter yang cukup misterius, namun motifnya akan terungkap nanti di True Ending. Untuk mendapatkan ending ini, kita harus berhasil membunuh sang ayah saat ia pulang pukul 12 malam tanpa membunuh ibu dan kakak Tebi. Caranya adalah dengan mengambil shotgun yang tersimpan dalam lemari di kamar kedua orang tua Tebi dan mengambil dua peluru shotgun dari vas dan box di gudang. Selain itu, kita juga perlu mengambil jebakan beruang dari ruang piano. Setelah mengambil apa yang diperlukan, tunggu sampai jam 12 malam. Gunakan jebakan beruang pada sang ayah dan tembak shotgun dua kali padanya. Dengan begitu, sang ayah akan tersungkur mati. Kematian sang ayah berhasil mengangkat kutukan di rumah itu. abaikan logika mengenai anak kecil memegang shotgun seberat itu. Karena ingat, game ini dibuat oleh Untuk mendapatkan ending yang kejam ini, kita harus membunuh semua anggota keluarga Tebi. Kucing peliharaannya, ibunya, kakaknya, dan Dolly. Sebelum kemudian, pergi ke kamar mandi dan flush closet itu. Sosok penjaga kamar mandi yang menyerupai kuntilanak keluar dari closet tanpa coklat-coklat kekuningan di kepalanya dan melihat Tebi sebagai penerus. Kita tinggal menunggu sampai pukul 12 malam sambil bermain lempar bebek karer. Saat jam berdentang menunjukkan pukul 12 malam, sang ayah pulang dan memeluk Tebi. Kini, Tebi dan ayahnya telah ditelan oleh kegelapan meneruskan kutukan di rumah itu. Family Ending adalah kebalikan dari Bloodshot Ending, dimana untuk mendapatkan ending ini, kita harus berhasil menyelamatkan semua makhluk hidup yang tinggal di rumah itu. Memberi minum kucing, menaruh pot di dapur supaya ibu Tebi tidak mati terpelesat, merusak piano, closet, dan kursi untuk menjaga melodi bunuh diri, memberi tikus raksasa makanan dan saat hari sudah gelap, lari dari monster kulkas yang berusaha membunuh ibu Tebi sampai jam 12 malam. Saat jam menunjukkan pukul 12 malam, monster kulkas mati dengan sendirinya dan semua makhluk hidup, termasuk ayah Tebi yang sudah mendapatkan kembali kesadarannya, menyantap makanan di ruang makan dengan tenang. Kutukan berhasil terangkat dari rumah itu. Ini adalah true ending dalam game house. Ending ini akan terbuka hanya jika kita berhasil mendapatkan kompan ending sebelumnya dan melengkapi buku harian berjudul The Toilet, Dying, dan Toby. Perbedaan yang bisa kita lihat di playthrough ini adalah jam yang ada di lorong. Setiap kali kita menamatkan game ini, jam yang ada di lorong itu akan secara perlahan retak. Jadi setelah berhasil mendapatkan kompan rening sebelumnya ratakan jam tersebut semakin besar. Dan kini di playthrough kelima kita bisa menghancurkan jam tersebut dengan menggunakan kapak. Waktu seketika terhenti dan monster-monster mulai bermunculan. Mata di kamar kedua orang tua Tebi sebagai simbol pengawasan keluarga Tebi oleh rumah terkutuk itu. Mulut di gudang sebagai simbol bisikan-bisikan iblis yang bisa memengaruhi seluruh makhluk hidup di rumah itu. Dan jari di ruang piano sebagai simbol akan pengaruh iblis yang memaksa keluarga Tebi bertindak layaknya iblis. Untuk menghentikan kegilaan ini kita harus menaklukkan ketiga monster itu sebelum kemudian kembali ke ruang utama dan menghancurkan jantung rumah yang masih berdetak. Eh, gak ada peluru. Kita kembali ke ruang utama dan menghancurkan jantung rumah tersebut. Bersama dengan hancurnya jantung rumah Tebi terjatuh ke sebuah tempat yang sangat gelap. Tebi berjalan sempoyongan dan mendapati boneka keluarganya tergeletak di sana sebelum kemudian bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang mengendalikan boneka kakak dan ayahnya. Kakek tua ini kemungkinan adalah sumber dari kutukan yang mengendalikan kesadaran seluruh makhluk hidup di rumah itu. Dengan kata lain, sekakek tua adalah rumah itu sendiri. Rumah yang ditinggali oleh keluarga Tebi memiliki kesadaran layaknya manusia dan wujudnya adalah kakek tua ini. Jadi, pembunuhan yang dilakukan oleh sang ayah pada Tebi, ibu Tebi yang coekakan kenyataan bahwa suaminya membunuh Tebi, Melody yang larut dalam kesedihan, tikus raksasa yang berusaha membunuh Tebi, dan seluruh kejadian aneh yang terjadi sebenarnya adalah perbuatan si kakek tua atau rumah itu sendiri. Si kakek tua yang kini telah rentan kemudian memanggil Tebi dan menariknya secara paksa. namun Tebi lebih kuat darinya. Setelah si kakek tua berasal ditaklukkan, Dolly kembali menampakkan diri, mengatangatai kita, dan pada akhirnya musnah untuk selamanya. Tebi berhasil melarikan diri dari rumah terkutuk itu dan terbebas dari pengaruh kegelapan. Kemungkinan seluruh keluarganya mati di sana karena telah terpengaruh terlalu dalam oleh rumah itu. Lalu, siapa itu Dolly? Dolly hanyalah boneka biasa milik Melody yang kemudian diberikan yang kemudian diberikan pada Tebi. Itulah kenapa Dolly selalu terlihat sedang duduk diam di kamar Tebi. Namun Dolly memiliki kemampuan untuk berbicara dan berinteraksi dengan Tebi. Itu semua bisa ia lakukan tidak lain karena pengaruh rumah terkutuk itu. Rumah itu memberikannya kemampuan untuk berinteraksi dan bergerak layaknya manusia dan inilah kenapa di bagian post credit scene, ia terus meminta kita sebagai pemain untuk berhenti memainkan game house. Karena dengan begitu, ia bisa hidup bebas di game ini sesuka hati tanpa ada halangan dari kita yang ingin memusnahkan kutukan di rumah itu. Tentunya, Dolly bisa dibilang adalah teman dari rumah terkutuk ini karena mereka memiliki tujuan yang sama yaitu untuk tetap hidup. Bagaimanapun juga, kita sebagai pemain berhasil membimbing Tebi pada true ending atau memories ending. Maka, kutukan berhasil sepenuhnya diangkat dari rumah itu kegelapan dimusnahkan dan Dolly kembali menjadi boneka biasa. Setelah mendapatkan true ending yang berarti kutukan rumah sudah terangka sepenuhnya, kita masih bisa membangunkan Tebi di rumah itu. Namun, melalui buku harian berjudul Memories, kita tahu bahwa semua hal yang terjadi setelah true ending hanyalah bagian dalam mimpi Tebi. Apapun yang kalian lakukan termasuk memainkan kembali permainan ini, mendapatkan kembali ending-ending sebelumnya, semua itu hanyalah mimpi Tebi yang kini telah berhasil melarikan diri dari rumah itu. Nah, jadi sebenarnya itulah keseluruhan kisah dari Game House yang memang sangat mengandalkan elemen fourth wall. Cukup menarik, meskipun sebenarnya secara keseluruhan cukup simple. Semua ini berasal dari rumah terkutuk yang akhirnya mengakibatkan kekacauan pada keluarga Tebi. Tapi Game House belum berakhir di sana. Pada versi 1.4, ada satu tambahan ending, yaitu Nightmares Ending. Untuk mendapatkan ending ini, kita harus membunuh seluruh katak yang ada di dalam rumah itu. Setelah melakukan itu, tunggu sampai jam 12 malam. Monster kata raksasa akan muncul dan berusaha membunuh Tebi. Bunuh monster itu dan berakhirlah mimpi buruk Tebi. Dengan kematian katak, para lalat bersuka cita. Di post credit scene, bukannya doli, malah katak yang menampakkan diri. Katak itu berterima kasih pada kita karena telah menyelamatkannya dari kutukan rumah tersebut. Dan berakhirlah, Game House. Tentunya, Nightmares Ending hanyalah ending bonus. Kalau kalian memainkan game ini dan bingung cara mendapatkan isi buku harian berjudul Green Thumb, caranya adalah dengan menyerem tanaman yang ada di kamar Melody 4 kali. Buku harian Green Thumb berisi tentang pandangan Tebi pada Melody yang sangat menyukai berkebun. Rumah lama mereka dipenuhi dengan bunga, dan itu semua berkat Melody. Jadi itulah keseluruhan kisah dan ending dari Game House. Semoga video ini bisa menjadi pencerahan untuk kalian yang bingung dengan tema dan plot dari Game House yang memang disampaikan secara tersirat dan sulit untuk dicerna. Kalau kalian mau request, bisa reply komen yang kami pin atau DM ke Instagram kami di Adroom 1. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten-konten kami dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. and see you guys in the next video. Seterong! 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 Terima kasih.